Alhamdulillah Alhamdulillah baik Pak Ini pertemuan keberapa ya? Bu Mariam Mencatat Ridan Kalau gak salah pertemuan ke 9 ya Pak 9 Eh 10 Pak 10 Terakhir kita UTS kemarin UTS sama yang kemarin dihitung pertemuan gak ya Pak? Ya dihitung Berarti 10 Pak Pertemuan hari 10 ya? Iya Pak Nah Sebentar ya Saya mau share sesuatu tapi masih menunggu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Sudah Pak, tapi kecil tidak terbaca. Ya sengaja ya. Jadi memang ini rencana awal yang Bapak ajukan ke Pak Makhnuri ketika perkulian hot, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi beberapa memang bersesuaian dan fokus kita setelah UTS itu sebetulnya di assessment hot. Suaranya terputus. Ya terputus-putus seperti ini. Nah sekarang bagaimana? Jelas ya? Jadi untuk materi setelah UTS, kita fokuskan pada menyusun instrumen. Menyusun instrumen untuk mengukur kemampuan tingkat berpikir siswa. Atau bisa juga instrumen digunakan untuk meningkatkan kemampuan hot. Jadi instrumen tracket hot ini ada dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengukur. Kemudian yang kedua, tujuan lainnya adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan hot. Nah sekarang kita pertemuan ke sepuluh. Pertemuan ke sepuluh. Rencananya memang dari awal itu ada presentasi ya. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi sekarang ya Bapak Ibu kan sudah menetap, sudah atau belum ya, belum menetapkan topik yang akan digunakan ya Bapak Ibu dalam menyusun artikel nanti ya. Ya bisa jadi ada beberapa yang sudah menentukan topiknya apa gitu ya. Atau ada juga yang belum. Kemarin Bapak Ibu lihat di UTS kemarin memang masih terlihat umum gitu ya. Terlihat umum. Belum memfokuskan pada suatu topik yang spesifik, topik matematika yang spesifik. Nah mulai hari ini ya. Ini untuk membantu Bapak Ibu dalam menyusun artikel nanti. Jadi Bapak Ibu hari ini sudah perlu ya, perlu menetapkan topik ya, matematika yang spesifik. Nah setelah menetapkan topik yang spesifik ya, topik yang spesifik nanti Bapak Ibu mencoba untuk mengembangkan soal ya, atau instrumen untuk mengukur ya kemampuan HOTS siswa atau soal untuk mengembangkan atau membantu siswa mengembangkan kemampuan HOTSnya. Ini yang umum terdengar kan soal HOTS gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat minimal lima ya, lima soal, lima soal HOTS gitu ya. Ini soal-soal HOTS yang kemarin Bapak tampilkan ya di acara kemarin gitu. Nah ini beberapa soal yang terkait dengan instrumen ya, atau soal untuk membantu siswa mengembangkan HOTS gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu memilih topik kemudian ya, boleh menggunakan indikator, indikator dari Bloom's Taxonomy artinya menggunakan CE4, CE5, CE6 itu boleh. Atau misalkan menggunakan indikator dari Marzano Taxonomy ya, boleh ya. Atau menggunakan indikator dari ini solo taxonomy juga boleh, atau menggunakan definisi HOTS dari Brookhart juga boleh gitu ya. Jadi bebas, kalau bisa sih beragam ya. Jadi jangan semuanya Bapak Ibu memilih Bloom's Taxonomy, karena kalau Bloom's Taxonomy kan artinya tidak variatif. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu ada yang memilih Bloom's Taxonomy, ada yang memilih Marzano, ada yang memilih Solo, kemudian ada yang memilih Brookhart. Nah nanti kita tampilkan ininya contoh soalnya gitu ya. Nah misalkan ini salah satu contoh soal ya, analisis, membandingkan, ya. Jadi siswa diminta untuk membandingkan dua hal, apakah sama. Tapi disini seperti yang Bapak kemarin jelaskan ya, jadi satu per dua dan dua per empat dalam konteks rasio pecahan itu sama. Tapi ketika diaplikasikan atau diekstensikan ya dalam topik perpangkatan itu nanti akan berbeda gitu ya. Jadi A pangkat satu per dua dengan A pangkat dua per empat ini berbeda gitu ya. Kalau misalkan A-nya diganti dengan bilangan yang bulat positif ya, itu nilainya sama. Tapi ketika A-nya diganti dengan bilangan negatif ya, kita menghasilkan nilai yang berbeda gitu ya. Ini salah satu contoh menganalisis. Ini topiknya SMA mungkin ya, SMA perpangkatan ya. Perpangkatan. Nah ini organizing ya. Ini mungkin di SMP ya. SMP di barisan dan deret. Barisan dan deret. Ini bagi Bapak Ibu yang memilih barisan dan deret ya bisa dijadikan sebagai referensi soal ini gitu ya. Dan ya boleh membuat sesuatu yang baru, soal yang baru atau memodifikasi ya Bapak Ibu. Memodifikasi soal yang ada. Tapi diusahakan tidak copy paste. Artinya sama dengan apa yang ada ya di internet atau di sumber yang lain gitu. Jadi boleh menggunakannya ada tapi dimodifikasi. Jadi ATM apa ya. Amati, kemudian amati, tiru ya. Tiru dan modifikasi. Nah itu boleh ya. Karena terus terang membuat soal itu suatu yang tidak mudah ya. Tidak mudah. Kemarin aja ketika ini ya membuat soal kompetensi sains nasional itu. Satu soal itu didiskusikan beberapa orang, berupa dosen dan ternyata banyak tarsirannya. Dan sulit sekali ya untuk menemukan satu kesatuan ya, pemahaman terkait soal itu gitu. Jadi hanya, apa istilahnya, pasti itu ada tarsiran gitu. Ada tarsiran yang berbeda dari soal tersebut gitu ya. Makanya memang membuat soal itu satu hal yang tidak mudah gitu ya. Nah ini materi matrix ya. Materi matrix tapi memang disini kaitannya dengan konsep yang sebelumnya ya. Ada konsep perpangkatan, konsep eksponen dan juga ada konsep logaritma gitu ya. Nah ini biasanya diberikan ya pada soal seleksi. Soal seleksi itu biasanya terdiri dari berbagai macam konsep. Coba Bapak Ibu lihat ya, kalau zaman saya itu zaman soal UN ya. Soal UN dengan soal SPMB, zaman saya soalnya SPMB. Jadi soal UN itu satu soal itu hanya mencakup satu konsep saja gitu ya. Persamaan kuadrat ya mencari akar persamaan kuadrat. Tapi ketika mengerjakan soal SPMB, soal persamaan kuadrat untuk mencari akar, nah disitu disisipkan atau digabungkan dengan konsep-konsep yang lain. Ada konsep trigonometri atau ada konsep perpangkatan gitu. Jadi salah satu karakteristik dari soal seleksi itu integrating, artinya menggabungkan dari berbagai macam konsep. Nah ini mungkin diberikan ya tentu saja setelah siswa belajar konsep perpangkatan dan juga konsep logaritma. Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu apakah siswa itu memiliki, memahami konsep-konsep yang ada dalam soal tersebut. Karena kan asumsi atau pendapat terkait HOTS itu bahwa siswa perlu prerequisite, artinya perlu pijakan ya, pijakan berupa kemampuan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skills untuk membantu mereka mengembangkan HOTS. Jadi recalling, comprehension, application itu diperlukan ya. Bukan berarti LOTS itu tidak diperlukan ya. LOTS itu sangat diperlukan untuk membantu mereka mengembangkan HOTS gitu ya. Nah ini juga ya, ini mungkin ada di topik apa ini kira-kira ya. SMP mungkin ya. Aljabar ya. Ya, pemfaktoran aljabar gitu ya. Ini masuknya ke analyzing error gitu ya. Jadi menganalisis kesalahan. Menganalisis kesalahan. Di sini diberikan A sama dengan B. A sama dengan B. Kemudian dengan algoritma yang masuk akal ya. Dikalikan kedua ruas ya. Atau ya, kedua ruas dengan A. Kemudian kedua ruas dikurangi B kuadrat. Kemudian difaktorisasi. Nah, kemudian dibagi dengan ini A min B ya. Kedua ruas. Kemudian didapatkan hasilnya 2 sama dengan 1. Nah, di sini ada sesuatu yang salah di sini. Di sini karena A-nya sama dengan B. Berarti di sini A min B. Ini kan A min B jadi 0. Ini A min B juga jadi 0. Nah, ketika membagi dengan 0 itu tidak tepat. Jadi di langkah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Membagi dengan A dikurangi B itu kurang tepat. Karena A min B itu 0. Dan dalam matematika itu membagi dengan 0 itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini juga masuk dalam evaluasi. Ini analyzing error ini dari Marzano ya. Tapi memang bagian juga dari evaluasi C5 yang ada di taksonomi Bloom. Nah, misalkan periksa di mana letak kesalahan dari pekerjaan siswa. Di sini X sama dengan 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus blablabla. Nah, kemudian setiap suku dikalikan 2. Hanya 2X sama dengan 2 plus 4 plus 8. Terus, seterusnya. Kemudian persamaan yang pertama ya dikurangi persamaan yang kedua. X dikurangi 2X. Nah, kemudian didapatkan ada suku yang sama. Jadi dikurangi ya. 2 kurangi 2, 4 kurangi 4. Dan hasilnya sama dengan 1. Jadi negatif X sama dengan 1. Dengan katanya X sama dengan 1. Nah, dengan demikian. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Nah, kemudian negatif 1. Ini kan sebuah. Sebuah apa ya. Dalam situasi HOTS itu. Cognitive Conflict ya. Apa ya situasi namanya ya. Confusion. Bisa kebingungan ya. Bisa dilema. Ada perselisihan ya. Ada keraguan di situ. Kemudian ada ambigu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengembangkan soal juga. Jangan lupa situasinya ya. Jadi situasinya harus ada yang ambigu. Ada yang menantang. Ada yang membingungkan. Dilema. Ada yang perselisihan ya. Keraguan. Jadi membuat siswa ragu. Kemudian membuat siswa obstacle. Kesulitan. Kemudian ada paradox. Ada problem. Problem itu kan sesuatu yang memang siswa menghadapinya. Dan siswa belum tahu strategi yang dia gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian ada puzzle. Nah ini juga nih ya. Ini kan ada sebuah ambigu gitu ya. Misalnya dilema ya. Masa 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus blablabla sama dengan negatif 1. Ini kan sesuatu yang aneh gitu ya. Maka siswa akan mengevaluasi dimana letak kesalahannya gitu. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu nih. Dimana nih letak kesalahannya nih. Coba. Yang kemarin ini ya belum. Sabar Pak, kita mulai dulu. Ya silahkan. Sabar kita lihat dulu. Kalau ada yang punya idul silahkan ya. Bebas. Tidak salah. Kenapa? Siapa dulu? Siapa dulu ini? Sri dulu. Oh Pak Trifauji. Silahkan. Menurut saya yang C Pak. Karena kan X minus 2X ini nanti tidak habis di 8 minus 8 dan seterusnya. Jadi ada satu yang tidak berpasangan nanti di yang 2X. Jadi yang paling belakang 2X itu nanti dia tidak berpasangan. Sehingga ujungnya tidak nol gitu Pak nanti. Yang hasil paling akhirnya harusnya. Oke. Terima kasih Pak Tri. Iya Pak. Yang lainnya bagaimana? Ada pendapat lain? Kalau dari saya. Kalau tadi melihat itu ya letak kesalahannya ya Pak. Iya. Di mana? Sebenarnya sih kalau saya sih melihatnya ini seperti ini Pak. Kalau yang X itu kan katakanlah siswa kalau misalkan udah belajar barisan geometri infinity. Barisan geometri infinity. Jadi harusnya nilai X itu kan dia divergen ya. Jadi itu nilainya infinity gitu. Sedangkan kalau dikali 2 pun nilainya pasti infinity juga. Dan mereka juga kalau misalkan belajar limit. Kan ada tuh limit tentu itu kan kalau infinity minus infinity kan. Dia nggak ada maknanya gitu ya. Berarti kan kalau kita buat X dikurang 2X. Itu kesannya itu sebenarnya infinity minus infinity gitu. Artinya dia nggak ada nilainya gitu. Jadi bukan minus X gitu. Iya. Bagus. Terima kasih Bu Ernika. Iya. Dua pendapat yang bagus ya. Tadi dari Pak Triva Uji dan Bu Ernika. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ini mencoba mengembangkan pendapatnya terkait ini. Soal evaluasi ini. Mewakili ya. Jadi apa yang sampaikan Pak Triva Uji dengan Bu Ernika. Ya memang yang pertama yang bisa dilihat ya sama seperti yang Bu Ernika sampaikan. Bahwa X di sini ya divergen ya. Ini tanda titik-titik kan tidak terhingga gitu ya. Tidak terhingga. Jadi bukan terhingga. Kalau terhingga itu kan bisa kita cari ya jumlahnya. Tapi karena ini tak terhingga. Berarti memang betul tadi infinity gitu ya. Infinity. Kemudian dikalikan kalau dia. Infinity dikalikan sebuah konstata juga. Jadinya infinity gitu ya. Nah alasan yang Pak Triva Uji ya. Itu. Apa ya. Sebetulnya diaplikasikan untuk yang terhingga ya. Untuk yang terhingga. Jadi ketika terhingga. Pasti di sini ada satu suku yang memang satu suku terakhir yang tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan. Jika kasusnya itu memang terhingga ya. Atau berhingga. Jika jawabannya bukan satu. Tapi ada ditambah dengan suku yang paling akhir yang tidak memiliki pasangan. Oke. Bagus ya. Jadi yang lebih tepatnya ya. Dari. Apa yang perlu dilihat ya. Ketak kesalahnya ya. Di AB. AB gitu ya. AB sendiri. Kemudian. Nah ini judging. Memutuskan. Ini memutuskan. Di sini ada sistem persamaan linia 2 variable. 2X plus 3Y sama dengan 7. Kemudian 4X plus 6Y sama dengan 14. Jadi ya. Nah. Siswa pada umumnya ketika menghadapi soal persamaan linear. 2 variable dia. Kecenderungannya atau sebagian besar menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi. Jadi ketika siswa tersebut ya. Mengalihkan persamaan pertama dengan 2. Ya untuk menghilangkan X atau menghilangkan Y. Ini ternyata dia mendapatkan hasil yang mencengangkan. Artinya semuanya hasilnya 0. Nah. Dengan. Situasi mencengangkan. Artinya siswa tersebut. Bingung. Dihadapkan pada situasi yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Karena. Biasanya. Ketika menggunakan. Metode eliminasi. Dia mendapatkan X sama dengan bla bla bla. Setelah mendapatkan X. Baru dia substitusikan ya. Kesalah satu persamaan. Dari sistem persamaan linear. 2 variable. Yang di atas gitu ya. Nah ketika dia menggunakan eliminasi. Ternyata hasilnya 0 semua. Ini kan. Suatu dilema. Bingung. Nah maka. Ini. Siswa perlu menggunakan cara yang lain. Cara yang lain. Untuk menyelesaikan. Soal ini. gitu ya. Kalau misalkan. Bisa juga ada siswa yang. Menjawab. Ya. HP-nya. Atau. Penjelasannya adalah 0-0. Gitu ya. 0-0. Karena memang didapatkannya 0-0. Tapi. Bisa juga siswa tersebut menggunakan grafik ya. Mungkin cara grafik ya. Untuk. Menggambar ya. Menggambar kedua persamaan ini. Dan didapatkan kedua garis ini. Kedua garis ini kan. Coincident ya. Ber. Apa. Berimpit ya. Berimpit artinya. Persamaannya. Ya. Apa. HP-nya. Kalau berimpit. Apa. Banyak solusi. Banyak solusi ya. Banyak solusi. Jadi tidak. Tidak tunggal. Gitu ya. Jadi jika X-nya sekian. Y-nya berapa. Jika X-nya sekian. Y-nya berapa. Gitu. Ini. SMP ya. Ini. Persamaan linear. Kemudian creating. Ini designing. Designing. Menggambar. Bangun data yang. Data yang luas. Dan kelilingnya. Sama besar. Gitu. Kemarin. Ada soal menarik ya. Sebentar. Ini dulu. Biar saya bisa menggambar. ini. Apa. Belum di ini. Ini. Hai bentar ya keluar dulu Oke ini aja dulu ya Jadi Di sini menggambar bangun datar Yang luas dan kelilingnya sama besar Pasti kebanyakan sih Si siswa dia memilihnya itu kemungkinan berapa nih 4 4 Kelilingnya 16 Kelilingnya 16 Kemudian Luasnya juga 16 Selain itu ada nggak kemungkinan Alternatif yang lain Selamat menikmati Selamat menikmati Sebentar ya Bangun datarnya Bangun datarnya bebas gitu Pak Bangun datarnya Ya bebas Ini satu bangun datar Tapi luas dan kelilingnya sama Mungkin itu Pak Segitiga siku-siku yang Isi 6, 8, 10 6, 8, 10 Kelilingnya 24 Luasnya juga 24 ya Ya Lingkaran Pak Lingkaran bagaimana Jari-jari agak ngeheng ya selesai ini dulu ya selesai 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 Terima kasih. 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 Jadi kan nanti Bapak Ibu di akhir itu akan membuat sebuah artikel ya, artikel desain pembelajaran. Desain pembelajaran tentu saja kalau desain pembelajaran dia lebih spesifik ke salah satu topik matematika. Dan diharapkan soal-telan soal yang Bapak Ibu diharapkan itu sesuai dengan topik yang Bapak Ibu pilih. Jadi, kalau topiknya jadi nggak fokus gitu ya, jadi diharapkan soal tersebut nanti akan digunakan di artikel yang Bapak Ibu tulis nanti gitu. Sebenarnya menulisnya menulisnya bukan nanti ya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Memang idealnya memang idealnya itu kan membuat soal itu kan membuat soal itu kan membuat soal itu dari indikator atau dari kisi-kisi kemudian menjadi sebuah soal gitu ya. Jadi, dari indikator tersebut kita mengembangkan soal berdasarkan indikator yang kita tetapkan. Tapi memang terkadang soal itu muncul duluan ya. Soal itu muncul duluan dan kita harus mencari indikator yang cocok gitu ya dengan soal tersebut gitu ya. Memang ini berpikirnya agak terbalik ya. Tapi memang kita juga harus disini berpikir fleksibel ya. Bahwa banyak sekali kemungkinan yang bisa kita lakukan ya. Jadi boleh Bapak Ibu bisa menemukan soal, kemudian dimodifikasi dan mencari indikator yang cocok ya dengan soal tersebut gitu ya. Tapi jangan memaksakan, memaksakan kesesuaian dengan indikator gitu ya. Jadi dihubung-hubungkan seolah-olah itu berhubungan ya. Memang kalau secara tidak langsung bisa jadi berhubungan. Tapi yang ini ya, yang apa lebih berhubungan secara langsung gitu ya. Kaitannya secara langsung. Ini kan sudah saya belum mau. Oke. Saya kembali ke slide yang tadi ya. Ini slide ya, Bapak Ibu ya. Betul tidak? Ini tampilan Microsoft Team Bapak, Pak. Oh begitu. Seperti yang ini. Ini aja. Ini aja. Nah, ini misalkan ini producing ya. Ini matrix, bukan identitas. Dengan ukuran yang, dengan ukuran. Ini ukurannya tertentu ya. Misalkan ordernya 2x2 atau 3x3 ya. Ini ada syaratnya. Misalkan ukurannya 3x3 dengan syarat determinan matrix tersebut sama dengan determinan dari inverse matrix tersebut ya. Nah, sebetulnya soal hots itu beberapa, beberapa ya. Beberapa ada yang memang open-ended ya. Jadi, memiliki banyak sekali solusi. Dan ini menurut Bapak Bagus ya, soal-soal yang open-ended ini. Karena nanti siswa dapat mengembangkan atau mengaplikasikan apa yang dia fahami. Apa yang dia fahami. Kemudian, nanti dalam kelas tersebut, pasti ada beragam ya jawaban yang didapatkan. Itu menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan. Jadi, mendiskusikan sesuatu yang berbeda itu menarik daripada mendiskusikan sesuatu yang memang sama. Jadi, ciri-ciri problem open-ended itu yang metodenya tidak ditentukan. Kemudian jauhannya bisa beragam. Cara, cara dipecahkan dengan banyak cara dan dalam tingkatan yang bervariasi. Kemudian, siswa nanti berpikir sendiri. Berpikir, kemudian menggunakan keputusannya sendiri. Dan menentukan cara berpikir matematikanya. Kemudian menarik kesimpulan dan juga mengomunikasikannya. Dan ini yang terpenting kreativitas dan imajinasi. Kreatif. Ini tipe pertanyaan open-ended. Pertanyaan tipe ini dapat diubah dari pertanyaan standar dalam buku teks. Nah, dalam membuat soal hot, ini Bapak-Ibu bisa juga melihat pertanyaan yang ada di buku. Dan merubahnya. Memodifikasinya soal tersebut yang asalnya close-ended, jadi open-ended. Tapi masalah yang diselesaikan itu yang belum pernah diberikan. Ini kemarin disampaikan beberapa contoh dari pertanyaan yang didapatkan di buku, kemudian dimodifikasi menjadi soal yang open-ended. Tapi memang ada beberapa soal open-ended yang memang tidak tergolong hot. Jadi, menurut Bapak itu soal hot itu diantaranya adalah open-ended. Tapi tidak semua soal open-ended itu tergolong hot. Jadi, perlu dipilih dan dipilih mana yang kira-kira sesuai dengan indikator hot. Oke, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Jadi, Bapak-Ibu mulai hari ini, mungkin sampai pekan depan, sampai pekan depan, mengembangkan lima soal, minimal lima soal, boleh lebih. Tapi, langkah pertamanya adalah Bapak-Ibu menentukan topik yang akan Bapak-Ibu gunakan nanti dalam penulisan artikel yang isinya itu desain pembelajaran matematika. Baik, itu. Dan nanti, dalam membuat indikatornya, boleh berasal dari belum taksonomi, boleh menggunakan marzano taksonomi, kemudian solo taksonomi juga boleh. Tapi, konsisten ya Bapak-Ibu. Jadi, ketika Bapak-Ibu memilih marzano, marzano semuanya. Memilih solo, solo semuanya. Mali pulha, pulha semuanya. Jadi, jangan ambil salah satu dari masing-masing. Misalkan dari belum taksonomi, satu. Jadi, marzano taksonomi, satu. Enggak, gitu ya. Jadi, Bapak-Ibu fokus di salah satu taksonomi. Oke, begitu. Mudah-mudahan jelas, Bapak-Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak ada di sini nanya lagi. Kalau untuk apa, soalnya itu kan lima ya. Itu sekalian sama penjabaran analisis jawabannya atau soalnya aja berdasarkan blooms dan materinya gitu? Apa berdasarkan analisis jawaban, terus kira-kira penilaiannya seperti apa? Gitu juga. Apanya? Enggak. Mungkin sampai jawabannya aja ya. Jadi, jawaban dan kunci jawaban gitu ya. Jadi, untuk rubriknya tidak perlu lah. Rubrik tidak perlu. Untuk saat ini tidak perlu ya. Mungkin nanti kurang tahu Pak Makmori apakah meminta ada rubriknya atau tidak gitu ya. Jadi, kalau menurut Bapak untuk sampai saat ini masih ini aja, soal dan juga kunci jawaban itu aja. Oke, Bapak. Kunci jawaban. Kurang banyak lima atau kebanyakan? Kebanyakan, Bapak. Kebanyakan ya. Mungkin tiga lebih baik, Pak. Kebanyakan lima ya? Tiga aja ada, Pak. Tiga, Pak. Boleh, Pak. Tapi yang berkualitas ya. Tiga berkualitas gitu ya. Siapa? Yang berkualitas mungkin, Pak. Nanti kami cari. Ya, tiga yang berkualitas gitu. Bukan berarti lima. Lima itu tidak berkualitas ya. Lima itu berkualitas juga gitu ya. Maksudnya seperti. Tadi berapa? Jadi, karena mungkin tadi limanya kebanyakan. Ya, udah tiga. Tapi berkualitas gitu ya. Siap. Yang orang ketika lihat soal itu wah gitu ya. Wah gitu ya. Ya, wahnya bisa jadi karena membingungkan. Atau memang... Wah, susah gitu, Pak ya. Tidak susah juga. Karena kan soal khos itu tidak ada korelasinya dengan kesulitan ya. Walaupun ya. Walaupun memang beberapa ada yang sulit. Jadi jangan... Mungkin korelasinya dengan kewalahan, Pak. Ya, bisa juga gitu ya. Bisa juga gitu. Jadi, soal khos itu tidak mesti sulit ya. Yang penting indikator-indikator yang ada ya berdasarkan taksonomi itu diperhatikan ya. Seperti itu. Oke. Ya, karena korum ya. Menyepakati tiga, ada meminta tiga. Ya udah tiga, tapi berkualitas ya. Silahkan Bapak-Ibu menentukan topik dan juga soalnya ya. Sampai pekan depan. Pekan depan kita coba diskusikan bersama-sama ya. Jadi, masing-masing menampilkan satu soal andalannya gitu ya. Satu soal andalannya. Oke. Cukup ya untuk pertemuan hari ini? Cukup, Pak. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Jadi, silahkan. Waktu yang tersedia bisa Bapak-Ibu gunakan untuk mengerjakan gitu. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya live, ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.